Pekerjaan ruas jalan tol Betung Tempino Jambi masih berprogres positif. Hingga awal Januari 2024 ini, realisasi pekerjaan telah mencapai 47%. Pekerjaan fisik ruas jalan tol Betung Tempino Jambi atau sesi 3 terus berprogres positif. Pada awal Januari 2024 ini, realisasi pekerjaan jalan tol tersebut telah mencapai 47%. Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bepas Hambatan Jambi, Benny W. Kristiawan, mengatakan progres pembangunan tol di sesi 3 ini masih cukup baik. Saat ini pekerjaan masih dalam tahap terikit beton, pemancangan, dan pekerjaan lainnya. Dalam pekerjaan tol, terdapat beberapa habatan dilapakan dalam pekerjaan tol tersebut. Salah satunya tingginya intensitas hujan yang membuat pekerjaan harus berhenti sementara. Meski demikian, pekerjaan tol tersebut tetapi percepat, sehingga pekerjaan jalan tol tersebut bisa selesai sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun ini. Ini pembangunan jalan tol biologer Tempino, sesi 3 sudah sekitar 47% ya dari kontrak yang kita punya. Kendala yang berada di lapangan apa saja Pak? Kendala kalau sekarang hujan, hujan jadi masalah juga. Tapi kita sudah tahu kalau tiap bulan November, Desember, Januari, Februari pasti hujan. Tapi ya itu kita harus hadapi itu, mau nggak mau. Itu tahapan pekerjaan sekarang ini apa? Saat ini pekerjaan yang ada di lapangan itu pemancangan masih jalan, terus kemudian pekerjaan tembunan di jalan akses ini juga masih jalan, terus kemudian pembuatan beton, bijit jalan, terus ini pembuatan struktur untuk underpass, overpass juga sudah mencoy. Sedikit informasi, jalan tol sesi 3 ini akan menghubungkan Provinsi Jampi dengan Sumatera Selatan. Nantinya akan memangkas waktu atau jarak lebih cepat dari biasanya.